Arti dibalik ekspresi senyum Fuji dan Aliyah Masaid dibongkar pakar ekspresi. Pertemanan antara Aliyah Masaid dan Fuji belakangan sempat dikabarkan renggang imbas sosok Tarik Halilintar. Dimana Fuji diketahui merupakan mantan kekekasih Tarik sedangkan Aliyah merupakan gebetan terkini sang YouTuber. Namun keduanya sempat rekam liburan bersama bareng sejumlah kolega artis lainnya belum lama ini. Interaksi keduanya juga terekam, dimana nampak tak ada ketengangan satu sama lain. Hal itu lantas dibedah oleh pakar ekspresi, Kirdi Putra. Gak ada masalah sih, ekspresi mereka ketawa-ketawa lepas aja, beneran ketawa lepas. Bukan ketawa sopan atau basah-basi, beneran ketawa lepas gak ada beban, kata Kirdi Putra, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Minggu, 3 Desember 2023. Bahkan, sebelumnya Kirdi mengaku dirinya menyebut Aliyah dan Fuji memang tak ada masalah apapun. Hal itu pun terbukti Aliyah dan mantan kekasih Tarik Halilintar itu baru-baru ini bisa bertemu hingga jalan bareng. Dari dulu tuh saya selalu bilang kalau ada yang nanya Fuji gimana, Aliyah gimana. Yang lebih hebat dalam baca ekspresi itu kadang-kadang netizen. Kalau teman-teman media juga bilang ini ada sesuatu, gak ada masalah mereka, dari dulu, ujarnya. Terbukti sekarang mereka jalan bareng bisa ketawa kayak gitu lepas banget, gak ada masalah, katanya. Lebih lanjut, Kirdi pun mengungkapkan soal hubungan asmara Fuji dengan Tarik yang kandas. Dikatakan Kirdi, hubungan Fuji dan Tarik kandas yakni dengan cara yang baik-baik. Sedangkan Tarik pun, kata Kirdi, dekat dengan Aliyah juga setelah hubungannya bersama Fuji kandas terlebih dahulu. Saya juga pernah bilang, karena mereka selesainya antara Fuji dengan Tarik itu jelas baik-baik. Tidak ada misalnya masih sama Fuji terus Tarik udah jalan sama Aliyah, gak gitu, jelasnya. Sama Fuji selesai dulu, habis itu baru beberapa saat kemudian sama Aliyah, sambungnya. Karena hal tersebut, Kirdi menegaskan bahwa hubungan Fuji dan Aliyah serta Tarik hingga saat ini tetap baik-baik saja tak ada masalah. Jadi gak ada masalah. Fuji gak ada masalah sama Aliyah, begitu sebaliknya, dan Fuji gak ada masalah sama Tarik. Tarik pun gak ada masalah sama Fuji, tandasnya. Nama Aliyah Masaib dan Fuji belakangan ramai diperbincangkan publik. Hal itu buntut dari unggahan Raffi Ahmad yang berfoto bersama keduanya. Banyak warganet menduga hubungan antara Aliyah Masaib dengan Fuji tak harmonis. Pasalnya Fuji merupakan mantan kekasih dari Tarik Halilintar. Sementara Aliyah Masaib kini disebut-sebut sebagai kekasih dari adik Atta Halilintar itu. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Minggu, 3 Desember 2023, Aliyah Masaib menegaskan hubungannya dengan Fuji baik-baik saja. Hal itu buntut dari unggahan Raffi Ahmad yang berfoto bersama keduanya. Banyak warganet menduga hubungan antara Aliyah Masaib dengan Fuji tak harmonis. Pasalnya Fuji merupakan mantan kekasih dari Tarik Halilintar. Sementara Aliyah Masaib kini disebut-sebut sebagai kekasih dari adik Atta Halilintar itu. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Minggu, 3 Desember 2023, Aliyah Masaib menegaskan hubungannya dengan Fuji baik-baik saja. Lagi-lagi pelantun lagu tak searah itu menegaskan tidak terjadi pertengkaran antara dirinya dengan Fuji. Gak ada yang berantem juga, sambungnya. Unggahan yang dibagikan Raffi Ahmad belum lama ini, rupanya bukan menjadi momen pertama kali Aliyah Masaib dan Fuji bertemu. Jauh sebelum momen itu terjadi, sempat beredar video dalam sebuah acara Aliyah Masaib dan Fuji terlihat berjabat tangan, selain itu. Terima kasih telah menonton!